Aksi saling tembak terjadi di Jalan Kejahmada, Kota Tual, Maluku pada Minggu Malam 28 Juli 2024. Bentrokan tersebut diduga melibatkan anggota BRIMOB dan anggota Polres Tual. Bentrokan ini menimbulkan kepanikan warga Kota Tual, termasuk jemaat yang sedang beribadah di Gereja Maranata, Kota Tual. Rentetan tembakan mengarah ke Polres Tual, sehingga beberapa fasilitas di Polres rusak, dan beberapa kendaraan roda dua yang terparkir di halaman Polres perjatuhan. Kabit Humas, Polda, Maluku, Kombes, Pol, Aris, Aminullah, membenarkan kejadian bentrok yang terjadi antara anggota BRIMOB dan anggota Polres Tual itu. Menyingkapi situasi yang terjadi di Kota Tual, sampai sekarang ini situasi dalam keadaan aman dan terkendali. Saya ulangi, situasi dalam keadaan aman dan terkendali. Menanggapi adanya video-video yang beredar, isu-isu yang beredar, saya sampaikan. Sampai sekarang ini, masih tim dari Polda maupun dari Mabes masih melakukan pendalaman. Dan hasilnya akan disampaikan kepada rekan-rekan media. Adapun bentrokan diduga dipicu kesalahpahaman antara Polantas dan anggota BRIMOB, saat razia kendaraan bermotor yang dilakukan pihak Polantas Polres Tual. Dari Ambon, Maluku, tim kantor berita antara mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.